Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa Gerakan UPZ Tahun 2020 di Jawa Tengah. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di lantel phone 024 35 69 73 kali. Kiai Muhyiddin, kalau melihat ini bagaimana kesadaran masyarakat Jawa Tengah dalam berzakat menurut Kiai seperti apa? Ya, rukun Islam yang lima, itu kesadaran umat Islam secara umum, baik di Jawa Tengah maupun tidak, itu yang paling kuat itu sholat. Ada lagi yang kelihatannya lebih kajem itu puasa. Tapi yang zakat ini yang... Masih lemah? Saya mengamati secara lemah. Kenapa? Karena satu, tidak begitu banyak dicontohkan oleh para tokoh Islam. Kurang gitu ya. Karena lemah ini, maka saya ingin mengingatkan kembali kepada sejarah bahwa dalam hadis itu disebutkan fardu. Fardu itu beda dengan wajib. Kalau wajib itu kewajiban biasa, kalau fardu itu kewajiban yang harus diakini. Dan sifatnya itu kayak, kalau di bab haji itu ada rukun haji, ada wajib haji. Yang wajib haji itu bisa ditolerir dengan kafarot, dengan dam. Tapi kalau yang rukun haji itu tidak bisa. Nah, ini fardunya zakat itu di dalam sejarah, itu ketika khalifah Abu Bakara Siddiq, orang menolak membahar zakat itu diperangi. Jadi diperangi, artinya ini bukan sekedar tidak melaksanakan kewajiban, tetapi memusuhi Islam itu, seolah-olah begitu. Nah, karena itu maka menurut saya, kesadaran mengenai kewajiban zakat ini harus ditumbuh kembangkan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah ini, bahwa itu fardu, yang mau tidak mau. Dan untuk ini, juga supaya mereka sadar bahwa zakat ini supaya efektif efisien harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Di antaranya yang bisa dikontrol itu kalau melalui amil. Kalau tidak melalui amil kan susah. Kebanyakan mungkin, mungkin 90% lebih kalau tidak melalui amil itu konsumtif jadinya. Jadi zakat itu hanya diberikan dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, atau dalam bentuk barang, lalu kemudian habis. Sesungguhnya bahwa zakat itu sesuai dengan tujuannya, itu kan untuk mengetaskan kemiskinan, untuk meningkatkan sejahteraan. Oleh karena itu, harus ada bagian zakat yang produktif. Membuat orang itu menjadi seperti mendapat kail, lalu kemudian bisa mancing. Bukan hanya membentuk orang itu menjadi peminta. Hanya memberikan ikan, bukan pancingnya. Iya, memang ada sebagian mustahik yang tidak bisa diberi pancing karena sudah lemah. Sudah tua, sudah tidak bisa usaha, sudah tidak produktif. Tapi, mustahik-mustahik yang masih bisa produktif itu tidaknya produktif. Supaya ini, jadi zakat itu kan bukan sekedar kewajiban ibadah antara manusia dengan Tuhan, tapi juga ada makosid, ada tujuan. Tujuannya ya, kesejahteraan itu. Bagaimana orang bisa sejahtera kalau dengan pemberian itu, lalu kemudian malah mentalnya menjadi mental peminta. Nah, itulah kira-kira. Jadi, saya kira ini kewajiban bersamalah. Ya, tokoh agama, pendidik, terutama pemerintah bagaimana kesadaran zakat. Alhamdulillah di Jawa Tengah ini melalui Pak Gubernur, gerakan untuk mewajiban zakat kepada ASN di tingkat provinsi itu sudah cukup baik. Sehingga, saya pernah mendengar bahwa Pes Jawa Tengah itu terbaik sekarang ini. Pertumbuhannya tahun 2018 tertinggi. Tertinggi. Dan insya Allah tahun 2018 ini juga. Karena Pak Gubernur itu tidak hanya mewajibkan zakat terhadap gaji pokok, tetapi semua pendapatan. Sekarang kan ASN kan dapatnya ada gaji, ada... TPP. TPP, ada macam-macam. Nah, itu semua kena zakat itu. 2,5%. Kayak Muhyiddin tadi kan Kayak sampaikan bahwa kesadaran untuk berzakat ini kalau dibandingkan dengan sholat dan puasa itu masih lemah. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan oleh para ulama? Ya, dakwah, pendidikan. Dan yang penting lagi sebenarnya contoh. Menjadi role model begitu ya? Ya, contoh bagaimana para tokoh, para ulama, para zuama ini mencontohkan zakat. Dan zakatnya dicontohkan, disalurkan melalui amil. Nyunsew memang biasanya itu orang pertama mungkin ada kecurigaan amil ini nanti beres apa enggak. Yang kedua itu kebiasanya itu ya namanya orang itu pengen dapat nama. Kalau diberikan langsung oleh yang bersangkutan kan ada prestis gitu. Itu yang harus dibangun itu harus dirubah. Ya, melalui dakwah. Tapi ini saya lihat ini masih sedikit ini ulama yang berdakwah tentang zakat. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Ulama Menyapa. Kami akan segera kembali. Kami akan segera kembali.